Jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan seseorang kepada kamu, dia kemungkinan besar punya perasaan ke kamu, tapi dia menjaga baik-baik hati dia Dia menyimpan perasaan dia dan mungkin tidak akan mengatakan perasaan dia ke kamu Arti lain, dia menganggap kamu sebagai wanita atau pria yang dingin dan bukan tipe yang penuh kasih sayang, kamu bukan tipe yang dia inginkan untuk hidup bersama Arti yang lainnya, dia mempunyai perasaan positif terhadap kamu, tapi tetap memperhatikan dan mengawasi kamu, dia perlu mempercayai kamu, tapi itu butuh waktu Arti lainnya, jika dia pasangan kamu, dia sayang dan setia kepada kamu, tetapi tidak percaya kepada kamu 100%, dia tetap mengawasi tingkah laku kamu Arti yang lainnya, dia mempunyai perasaan yang positif tentang kamu, tetapi dia tetap memperhatikan dan mengawasi kamu, karena kepribadian asli butuh waktu untuk muncul Dan dia butuh waktu untuk mempercayai kamu sepenuhnya, dia realistis mengenai kamu dan kemungkinan hubungan kalian Arti lainnya, dia tertarik kepada kamu dan tahu apa yang dia inginkan dari kamu, dia memastikan kalau kamu juga tahu bentuk dan batas-batas hubungan kalian Dia memastikan kalau segalanya adil dan jelas diantara kalian berdua, dia memang lebih rasional daripada emosional sehingga dia terkesan dingin Tetapi, dia tipe yang serius dengan perasaan dia dan dia setia dengan komitmen yang dia buat Arti lainnya, dia sering memikirkan kamu akhir-akhir ini, dia belum tentu naksir atau jatuh cinta kepada kamu, tetapi yang jelas, kamu ada di pikiran dia Single, jika kamu naksir seseorang, ada orang lain yang juga naksir dia, orang lain ini akan menjadi penghalang besar kamu untuk dekat dengan dia Dia akan berusaha secara terbuka mencegah kamu dan dia menjadi dekat Single, jika kamu adalah sosok Queen of Swords yang sedang mencari cinta, pastikan mencari seseorang yang minimal setara dengan kamu secara emosional, fisik, dan finansial Seseorang yang tidak setara dengan kamu mungkin akan merasa tidak percaya diri dan tidak aman atau nyaman menjadi pasangan kamu, jadi dia tidak bisa melengkapi kamu Single, kamu sepertinya naksir atau mencintai seseorang yang fobia komitmen, meskipun seandainya dia juga tertarik kepada kamu, hal ini membuat hubungan kalian macet dan tidak berkembang Single, kamu menikmati menjadi single, karena kamu menyukai kemandirian dan kebebasan kamu dalam menjalani hidup Kamu butuh pasangan yang bisa memberi kamu kebebasan yang kamu butuhkan dan yang bisa melengkapi hidup kamu Pasangan yang posesif, pencemburu, dan terlalu menempel, dia tidak cocok untuk kamu Single, kamu menginginkan pasangan yang bisa memperkaya dan mewarnai kehidupan kamu, meskipun kamu mampu mencukupi diri kamu sendiri dan sudah bahagia sendiri Hal ini merupakan sesuatu yang positif karena akan membuat kamu menjadi selektif dalam memilih pasangan yang terbaik untuk kamu Single, kartu ini bisa melambangkan wanita bercerai atau ibu tunggal, sosok ini bisa melambangkan diri kamu atau jika kamu laki-laki, sosok menarik yang akan kamu temui di dunia kencan Single, kamu akan bertemu wanita dewasa dengan energi queen of sword, jika kamu laki-laki, dia mungkin calon pasangan kamu Jika kamu wanita, dia akan menonton kamu ke arah pasangan masa depan kamu Single, kamu sangat mandiri dan kamu tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam hubungan cinta, jika kamu tidak melihat manfaat yang jelas dan positif buat kamu atau bahkan untuk pasangan masa depan kamu Tetapi, jika kamu ingin mempunyai pasangan, kamu tahu apa yang kamu cari dan inginkan dari pasangan, juga pasangan seperti apa yang cocok dengan kamu Kamu akan jujur mengenai diri kamu dan apa yang kamu inginkan dari hubungan cinta terhadap calon pasangan kamu nantinya Single, kartu ini menunjukkan seseorang yang mandiri secara emosional dan tidak mudah jatuh cinta, tetapi dia akan setia dan berkomitmen ketika mempunyai pasangan Terima kasih telah menonton!